Sementara itu di lokasi berbeda, Wakil Wali Kota Palembang menyalurkan bantuan sosial kepada warga korban kebakaran di Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Pelajudarat. Bantuan ini disambut bahagia oleh warga. Mendapatkan laporan adanya warga yang mengalami musibah kebakaran, Wakil Wali Kota Palembang langsung mengunjungi lokasi kebakaran di Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Pelajudarat pada Sabtu pagi. Kedatangan orang nomor dua di Kota Palembang tersebut untuk mengucapkan turut berdukacita dari pemerintah atas musibah kebakaran yang terjadi, serta memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai. Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda menghimbau kepada masyarakat saat meninggalkan rumah saat bulan puasa untuk memastikan kompor dan listrik padam, sehingga kejadian kebakaran tidak terulang kembali. Ini saya ada di Pelaju, tepatnya di Kelurahan Pelaju Darat. Kita mendapatkan informasi, ada warga kita yang mengalami musibah kebakaran. Dalam kurun waktu beberapa hari ini memang banyak sekali kejadian musibah kebakaran yang terjadi di Kota Palembang. Kalau bahkan yang tadi barusan ada di SU1 ya kalau tidak salah, ini juga habis dari sini kita akan pantau. Tentu ini mengundang rasa prihatin yang sangat dalam dan juga berharap musibah ini jangan sampai terjadi lagi, terulang lagi. Oleh karena itu kami, pemerintah Kota Palembang menghimbau kepada masyarakat pada saat meninggalkan rumah, pastikan betul-betul sekali lagi kompor atau mungkin jaringan listrik atau aliran listrik betul-betul sudah aman ya, sehingga pada saat meninggalkan rumah. Salah satu korban kebakaran, Didi Pratama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah peduli memberikan bantuan berupa paket sembako dan uang dan berharap ada bantuan lainnya yaitu perbaikan kontrakan. Ibu wawaku ini apa yang ingin kita sampai kegadar ya? Alhamdulillah, terima kasih atas keundingannya ibu wawaku, mudahannya ini perlengfaat untuk bantuan, maka juga diberikan rumah dan ini kecuali kembali, semua peduli adalah masyarakatnya. Terima kasih. Untuk saat ini apa saja bantuan yang sudah didapat? Tidak, pemerintah yang sudah diperlukan. Untuk saat ini, ini rumah kita tempatkan, tinggal di mana untuk sekarang? Ini tinggal di tempat saudara. Tinggal di tempat saudara, sementara ya? Sementara. Sudah berapa lama kita? Abidin Ruwanto, Paltipi.